Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman Yang pagi ini Sedang olahraga mungkin ya Sedang Berlibur Nah saya pagi ini mau sharing sama teman-teman Kebetulan saya sedang ada di Alun-alun pati Ya habis jalan-jalan Dan ini Sedang istirahat kemudian Saya ingin Sekali sharing sama teman-teman Terutama buat teman-teman yang Pemula ya nah mudah-mudahan Yang nonton pagi ini Bisa mendapatkan manfaat Dari sharing pengalaman saya Ya dan Buat teman-teman yang nonton pagi ini Boleh dong ketik di komen Teman-teman nontonnya dari mana ya di kota mana Supaya teman-teman Bisa Mendapatkan Sharing ilmu dan ini pengalaman Saya sendiri ya teman-teman jadi Pada saat bulan Seperti ini ya mulai Masuk musim penghujan ya di bulan Mulai November Sampai nanti bulan Mei Itu adalah saat Dimana orang yang Memiliki mobil Memiliki motor ya itu akan Sangat membutuhkan yang namanya Sampo ya untuk Mencuci motor dan mobil teman-teman Ya jadi pengalaman saya Karena kebetulan Saya juga Pernah supply ya Jadi pada saat saya menjalankan Usaha toko Bahan-bahan kimia ya di mana Pada saat-saat seperti ini Itu yang namanya Cucian mobil Motor ya Itu benar-benar laris Banget teman-teman Jadi Ini merupakan Satu Salah satu Peluang terutama buat teman-teman Pemula ya kenapa saya Prioritaskan buat teman-teman Pemula yang baru belajar Bikin sabun cair ya Terutama sampo Mobil dan motor Ya Nah Saat-saat seperti ini Semua orang pasti Membutuhkan Karena Kenapa? Karena Kadang satu hari hujan Ya kemudian satu hari Enggak ya Kadang-kadang tiga hari hujan Satu hari enggak Nah itu membuat Kendaraan kita itu Mudah sekali kotor Nih misalnya di depan saya nih Ada mobil Kita lihat di bodinya Itu kotor banget teman-teman Kenapa? Karena Ketika kena hujan Ya kemudian panas Maka debu itu mudah sekali nempel Di bodi mobil Ya Dan juga di bagian bawah mobil Itu menjadi kotor banget Dan juga bagian dalam Ya bagian dalam mobil itu Karena mungkin dari kaki kita basah Sepatu kita basah Sehingga Lantai pada mobil pun Itu juga kotor Teman-teman Nah ini merupakan Apa namanya Kebutuhan Kebutuhan yang Sangat banyak Ya pada saat ini Karena kita tahu ya Satu rumah itu Mungkin punya motor Lebih dari satu Bisa juga punya mobil Lebih dari satu Teman-teman Dan pastinya Semua orang pasti ingin Tampilan motor Mobilnya itu bersih Ya Nah ini merupakan Satu peluang Kalau di kota pati saja Teman-teman Untuk cucian mobil motor Itu ratusan Ya ratusan Karena di pati itu Ada 21 kecamatan Ya sangat luas juga Areanya Dan mereka semua Membutuhkan sampo Nah uniknya Ya uniknya Buat pemula Ini teman-teman ya Sampo mobil dan motor itu Tidak membutuhkan merek Ya mereka tidak membutuhkan merek Karena produk itu Langsung pakai dan habis Nah jadi buat teman-teman Pemula Teman-teman bisa Membuat sampo mobil Ya Dengan cara yang sederhana Bisa dengan teksapon base Atau dengan Apa namanya ABS base Ya tetapi Saya sarankan Untuk pemula Gunakan teksapon saja Ya Karena teksapon itu aman Ya karena Kalau di bodi mobil Kalau kita buat cuci ya Di bodi mobil Atau di motor Itu dia aman Dia tidak menimbulkan flag Ya tetapi Kalau kita gunakan ABS base Ya Apakah itu dalam bentuk Di Apa namanya Dilarutkan dulu Ya atau mungkin Dibuat sedemikian rupa Tetapi Dengan ABS base Itu kalau Dipakai di cucian mobil Tidak langsung Dibilas cepat Ya Itu akan Menimbulkan flag Merusak Kilap Kilap Dari Bodi mobil Ya atau motor Jadi ini pengalaman Ya teman-teman Jadi Lumayan bertahun-tahun Kita Supply ke Cucian-cucian motor Mobil Ya bahkan Showroom Nah jadi Ini peluang Buat teman-teman Yang pemula Ya terutama Yang pemula Karena apa Teman-teman Tidak Tidak terburu-buru Untuk membuat izin Ya Karena Produk ini langsung Dipakai habis Jadi teman-teman Bisa supply Misalnya Ke Cucian motor Mobil Itu biasanya Dalam bentuk Jerigenan Ya karena Kalau kita kemas Jerigen Ya misalnya Cucian motor Yang mungkin Yang kecil Ya teman-teman Itu mungkin Harga satu Jerigen Lima liter itu Bisa lebih Hemat Dibandingkan Mereka beli Sabun cuci piring Yang udah jadi Dijual di toko-toko Ya Nah itu Biasanya mereka Lebih memilih Yang Kemasan Lima literan Ya selain Juga hemat Ya dan juga Teman-teman Belum membutuhkan Merk Ya dan jadi Karena itu Langsung dipakai Habis Ya Nah Kemudian juga Teman-teman Bisa lengkapi Dengan Semir Ya dengan Semir ban Atau Kita biasanya Sebut dengan Silikon Ya Silikon emulsi Silikon itu ada dua Ada silikon emulsi Ada silikon oil Ya Nah biasanya Kalau showroom-showroom mobil Ya mereka menggunakan Silikon oil Ya kalau untuk mobil-mobil dagangan Mobil baru Biasanya mereka menggunakan Silikon oil Tapi kalau untuk cucian-cucian Biasanya untuk finishing Setelah dicuci Mereka menggunakan Silikon emulsi Dicampur sedikit Dengan silikon oil Ya Supaya dia lebih awet Nah bedanya Kalau silikon emulsi Karena dia dicampur Dengan air Ya teman-teman Jadi kalau habis cuci Biasanya Pada saat cuci lagi Harus jemir lagi Tapi kalau kita pakai Silikon oil Walaupun kita cuci Ya Bodi Dan juga Ban itu Masih tetap mengkilap Tetap hitam Teman-teman Ya Nah jadi Buat teman-teman pemula Bisa memulai dari Sabun cuci Mobil atau motor Ya Dan juga Bisa juga sabun colek Ya Nah tapi Sabun colek itu Hanya digunakan Pada bagian bawah mobil Biasanya Ya jadi tidak pada Bagian bodi Ya tapi bagian bawah mobil Atau cucian yang Biasanya khusus Trek-trek ya Trek-trek itu biasanya Baknya kan bak kayu Teman-teman Mungkin habis angkut Apa namanya Angkut Barang-barang yang mungkin Kotor ya Misalnya angkut ayam Atau mungkin angkut Buah-buahan Atau mungkin Apa saja yang mungkin Membuat bak mobil itu Menjadi kotor Biasanya trek-trek ya Teman-teman Jadi ini pengalaman Saya pribadi ya Bak-bak mobil Khusus cucian mobil Yang pakai Bak-bak Trek-trek itu ya Biasanya mereka Menggunakannya sabun colek Nah jadi teman-teman Bisa Supply juga ke mereka Tapi saya ingatkan Buat teman-teman yang Pemula Jangan Dihutangkan Ya jadi Harusnya Cash and carry Jadi ketika teman-teman Jual Langsung harus ada Uangnya Jadi jangan Apa namanya Bayar belakang Ya Karena itu akan beresiko Buat teman-teman Pemula Jadi kita harus Hasil teman-teman Jadi ketika teman-teman Habis Buat Kemudian Mukanya Jadi ketika teman-teman Kirim Harusnya sudah langsung Bayar Ya Jadi cash and carry Karena orang Kalau nyuci motor Juga pasti bayar cash dong Tidak Bayar belakang Ya teman-teman Nah jadi itu Sharing saya Buat teman-teman Pemula Terutama yang mungkin Masih bingung Waduh nanti Ijinnya gimana Packagingnya bagaimana Ya karena Kalau untuk Cucian motor Mobil itu Mungkin bisa pakai Botol yang tidak baru Ya misalnya jerigen Dulu ya pengalaman saya dulu ya Pakai jerigen minyak Jerigen minyak 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 Lapa ya Biasanya kemasan 5 liter Itu saya beli Teman-teman Saya beli Saya cuci Nah Nyuci nya Teman-teman boleh Nyuci nya pakai ABS Ya karena ABS itu Mudah sekali mengangkat minyak Karena kalau jerigen bekas minyak Kita isi sampo Langsung rusak Ya Gusanya hilang Nah jadi itu pengalaman saya Karena kalau kita beli baru Mahal Ya kalau jerigen 5 liter Itu mahal Kalau kita beli Bekas ya Biasanya di pasar-pasar Banyak ya Jadi kalau Saya biasanya beli Sampai ratusan ya Teman-teman Karena cucian motor mobil Di pati itu Banyak banget Jadi Apa namanya Biasanya tukar Tukar jerigen Nanti kalau dia beli lagi Tukar jerigen Seperti itu Nah jadi Temukan pelanggan-pelanggan Teman-teman Karena lumayan ya Dari bulan Desember Sampai bulan Mei Juni ya Cucian-cucian itu Laris sekali Teman-teman ya Bahkan mobil-mobil dinas Biasanya Saya punya pelanggan Yang khusus Dia melayani mobil dinas Itu 24 jam Ya jadi mereka Langganan cuci di sana Kemudian saya juga Punya pelanggan bis Bis-bis malam Ya Nah biasanya Mereka butuhnya banyak banget Biasanya jerigennya Ukuran 30 liter Ya Nah itu Apa namanya Teman-teman bisa temukan Saya yakin Di setiap kota Tempat-tempat teman-teman tinggal Pasti banyak sekali Karena dimanapun saat ini Banyak sekali motor mobil Ya Dan itu semua membutuhkan Kebersihan Ya Nah kalau yang lebih Profesional lagi Biasanya mereka Mereka menggunakan Vakum Ya jadi untuk Interior Dan lain-lain itu Nah mereka membutuhkan Yang namanya Pewangi Ya Itu masuknya Ke salon mobil Ya Nah jadi itu yang Saya bisa sharing Buat teman-teman pemula Jangan takut Ya Lakukan dulu Ya Kemudian kerjakan Dan cepat lihat hasil Karena ketika kita cepat Lihat hasil Maka energi Pada diri kita itu Akan bertambah Teman-teman Ya Dan saya yakin Semua pasti bisa Oke Selamat pagi Sukses buat teman-teman semua Ya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh